Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi kita tahu kan bahwa berita yang disebarkan itu adalah hoax, tidak benar. Sebenarnya yang faktanya hari ini Ustaz Al-Sammar sedang sibuk bagaimana mendiri generasi-generasi muda hari ini untuk menjadi generasi-generasi penerus memperjuangkan agama Allah di masa yang akan datang. Generasi-generasi islami, generasi-generasi Qur'ani. Ini aktivitas yang saat ini sedang dilakukan oleh Ustaz Al-Sammar. Ya, tadi kita saksikan aktivitas Tuan-Tuan Ustaz Al-Sammar bagaimana sedang mengajarkan para santrinya cara mengambil wuduk yang benar. Nah, itu upaya-upaya yang beliau lakukan hari ini bagaimana mendidik generasi muda, generasi-generasi penerus perjuangan, generasi-generasi yang akan selalu berdakwah di masa yang akan datang. Guru Ustaz Al-Sammar juga menyampaikan ucapan selamat kepada seorang Kiai yang sudah berhasil mendapatkan predikat profesor. Apa ucapannya? Ayo kita dengarkan. Saya usahakan tahnihan selamat kepada profesor, dokter, guru kita, profesor, dokter, Kiai Haji, Hamid Fahmi Zarkasid. Yang dikubar sebagai profesor bidang filsafat, guru besar di Universitas Darussalam Gontor. Berkah selalu mudah-mudahan bermanfaat buat umat. Oke guys, sudah lihat kan faktanya bahwa apa yang berkembang itu, berita-berita yang tersebar itu sesungguhnya ok, tidak benar. Mari kita bijak dalam membaca setiap informasi yang berkembang. Dan selalu kita lakukan klarifikasi. Semoga kita semua terlindung dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah akhir zaman. Wabila itu berhubungan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.